Dalam video kali ini, gue bakal bacain cati story seram tentang seorang bocil yang dimakan Ogo-Ogo. Jadi guys, gue bakal bacain lagi cati story seram. Jadi disini ceritanya ada seorang anak guys, namanya itu Bianca. Nah, si Bianca ini itu pergi untuk menonton perayaan Ogo-Ogo. Pas dia pulang ke rumah guys, dia diikuti oleh raksasa. Dan abis itu, itu raksasa Ogo-Ogo itu langsung memakan si Bianca ini loh. Dari cerita ini, kalian pasti udah penasaran banget kan dengan cati story seramnya seperti apa. Makanya, langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys, sekarang gue udah di rekaman catnya dan disini kita langsung aja bacain sama-sama ya. Ini ada yang namanya Bianca nih guys. Oke, jadi ada temannya ngechat si Bianca ini ya. Bianca, kamu lagi pulang kampung ya? Iya Satria, aku mau liat festival Ogo-Ogo. Oh, jadi si Bianca ini lagi pulang ke kampung guys. Aku penasaran banget pengen ngeliat Ogo-Ogo secara langsung. Selama ini aku liatnya cuma di Youtube aja. Oh, jadi temannya ini ngeliat Ogo-Ogo itu cuma di Youtube guys. Dia pengen banget ngeliat perayaan Ogo-Ogo secara langsung. Kalau liat langsung seru banget loh. Enggak serem. Ada seremnya juga sih. Oke, jadi si Bianca bilang kalau Ogo-Ogo itu serem. Tapi juga seru kalau ditonton guys. Kamu enggak takut? Soalnya Ogo-Ogo itu kan bentuknya serem. Enggak tuh, aku biasa aja. Enggak takut. Oh, jadi si Bianca ini itu enggak takut guys. Nonton Ogo-Ogo. Eh, aku denger-denger. Katanya Ogo-Ogo itu punya roh jahat gitu ya. Oke, jadi katanya Ogo-Ogo itu punya roh jahat guys. Sebenarnya Ogo-Ogo itu melambangkan sifat buruk manusia dan alam. Makanya dimusnahin. Oh, gitu ya. Jadi si Bianca ini ngejelasin ke sesatria guys. Eh, aku juga pernah lihat. Katanya ada yang kesurupan Ogo-Ogo ya. Sampai dikejar hantu Ogo-Ogo gitu. Oke, jadi Satria ini bilang kayak ada yang sempat kerasukan Ogo-Ogo guys. Kalau itu, aku belum pernah denger sih Satria. Nanti kalau kamu lihat Ogo-Ogo, jangan bikin yang aneh-aneh. Oke, jadi temannya ini bilang, Satria ini bilang ke si Bianca kalau jangan bikin aneh-aneh pada saat nonton Ogo-Ogo. Enggak apa-apa. Ini aku lagi di depan Ogo-Ogo. Aku teriakin Ogo-Ogo-nya jelek bau. Wah, ini si Bianca teriakin. Dia bilang si Ogo-Ogo itu jelek dan juga bau guys. Astaga, Bianca. Kamu harusnya nggak ngelakuin kayak gitu. Coba deh, lihat Ogo-Ogo-nya. Jelek banget. Astaga, ini si Bianca. Ini bahaya banget sih. Dia bilang ini Ogo-Ogo jelek katanya guys. Sementara dia videoin loh. Kalian lihat nih. Dia videoin guys. Wah, bahaya ini si Bianca. Ini bahaya sih guys. Berarti si Bianca ini udah ada di perayaan guys. Di tempatnya nonton Ogo-Ogo itu. Itu bukan jelek Bianca. Cuma serem aja. Coba kamu perhatikan baik-baik. Iya sih, benar sih kata temannya. Itu cuma serem. Eh, Satria. Kok aku merasa Ogo-Ogo itu kayak hidup ya? Sumpah, aku nggak bohong. Itu, tadi aku lihat matanya gerak. Matanya melihat ke aku. Oh my God. Jadi Bianca ini ngelihat mata Ogo-Ogo ini gerak guys. Tunggu. Kamu masuk ke situ sendirian. Ngelihat Ogo-Ogo itu. Ini si Satria nanya kalau si Bianca ini sendirian masuk ke sana. Iya, Satria. Sekarang tiba-tiba kepala aku sakit banget. Mending kamu pulang aja Bianca. Ini tiba-tiba kepala si Bianca ini sakit guys. Pas dia nonton Ogo-Ogo. Aku nggak bisa pulang. Disini rame banget. Festivalnya udah dimulai. Wah, itu perayaan Ogo-Ogo udah dimulai guys. Sementara si Bianca ini mau pulang. Tapi banyak orang disana nggak bisa pulang. Udah kamu pulang aja cepetan. Kepala kamu sakit kan? Ya ampun Satria. Ada Ogo-Ogo yang matanya berdarah. Oh my God guys. Mata Ogo-Ogo berdarah. Si Bianca lihat. Hah? Mata berdarah? Iya matanya tiba-tiba keluar darah sendiri. Orang-orang disini juga pada heran. Sumpah aku merinding nonton ini. Oh my God. Jadi si Bianca ini ngelihat mata Ogo-Ogo berdarah guys. Dan ini matanya kayak merah gitu sih. Kayak ada lampu gitu sih. Nggak tau juga ini si Bianca ngelihat Ogo-Ogo yang mana. Karena menurut gue ini Ogo-Ogo banyak sih di perayaan ini guys. Bisa aja dia lihat Ogo-Ogo tadi yang lewat. Yang matanya berdarah guys. Wah bahaya sih ini. Bahaya sih. Ya udah kamu pulang aja cepetan. Iya Satria. Ini aku udah di jalan mau pulang. Satria. Kok aku merasa ada yang ikutin aku ya. Wah gila gila. Ini Bianca mau pulang dan dia ngerasa ada yang ikutin dia guys. Coba kamu cek dulu siapa tau itu temen kamu kan. Nggak ada siapa-siapa disini Satria. Semua orang pada nyalain kembang api disana. Oh yaudah kamu cepetan aja. Pulang aja cepetan. Wah ini si Bianca ngerasa ada yang ikutin guys. Tapi nggak ada orang. Karena orang semua pada nyalain kembang api. Ya ampun Satria. Kenapa Bianca? Wah bahaya ini. Aku ngelihat ada Ogo-Ogo. Wah gila. Coba kamu lihat deh. Wah gila gila. Gila sih ini gila. Oh my god. Ada Ogo-Ogo di balik kembang api yang memancar itu guys. Ini menurut kalian Ogo-Ogo atau bukan sih? Tapi mukanya mirip kayak Ogo-Ogo gitu kan? Ya ampun bener. Itu di balik kembang api. Wah bener ini si Satria percaya guys. Bianca kamu cepetan lari. Iya Satria. Ini aku lari. Itu Ogo-Ogo ngikutin aku. Satria tolong aku takut banget. Oh my god. Lari aja supaya kamu cepet nyampe di rumah. Jangan lihatin HP terus. Wah gila ini si Bianca disuruh lari guys. Karena Ogo-Ogo tadi itu. Itu ngejar dia. Ah Satria aku jatuh di sungai. Ya ampun. Keluar dari sungai cepetan Bianca. Ya ampun Bianca jatuh ke sungai guys. Pada saat dia lari. Wah gila gila. Ini bener-bener aja si Bianca. Ini gak kenapa-napa. Astaga Satria tolong ada Ogo-Ogo. Aduh ini Bianca jatuh ke air guys. Dan katanya dia ngeliat ada Ogo-Ogo. Beneran guys. Itu beneran Ogo-Ogo. Gila. Bahaya banget sih ini guys. Ini bahaya sih. Bahaya ini guys. Kalian lihat kan itu tadi dia muncul di langit guys. Wah gila ini. Astaga. Itu Ogo-Ogo yang tadi. Aku yakin ada monster atau roh jahat yang nyamar jadi Ogo-Ogo. Ya bener sih kata si Satria ini. Karena itu Ogo-Ogo kayak roh jahat gitu guys. Bianca. Kamu udah keluar dari sungai. Wah bahaya ini bahaya. Ya Satria udah. Aku ini. Aku udah nyampe di rumah ini. Bagus. Wah gila ini si Bianca udah nyampe di rumah guys. Kamu kunci semua pintu. Terus ganti baju cepetan. Ya Satria. Satria. Aku takut banget. Gak usah takut. Oh ya. Kamu sama siapa di rumah? Ini si Bianca katanya udah nyampe rumah guys. Dan si Satria ini nyuruh si Bianca ini untuk ganti baju kunci semua pintu. Sama nenek aku. Tapi gak tau juga nenek aku udah pulang atau belum. Soalnya dia juga tadi pergi lihat Ogo-Ogo. Oh gitu ya. Kamu gak usah takut Bianca. Jadi nenek si Bianca ini juga ada pergi ngeliat Ogo-Ogo guys. Sekarang kamu udah di rumah. Si Ogo-Ogo itu gak bakal ngejar kamu lagi. Jadi si Satria ini coba nenangin si Bianca guys. Ya Satria. Satria. Aduh. Gawat. Aku denger suara langkah kaki di rumah aku. Itu langkah kaki raksasa. Oh my god. Jadi si Bianca ini denger ada suara langkah kaki raksasa guys. Rumah aku sampai begertar. Aku yakin itu si Ogo-Ogo. Yaudah. Kamu keluar dari rumah cepetan. Waduh bahaya sih Bianca ngedenger ada suara guys. Coba kamu denger. Oh shit. Bener guys. Ini suara langkah kaki raksasa guys. Ini kuat banget sih. Ini getarannya. Menurut kalian itu Ogo-Ogo atau bukan guys? Atau cuma raksasa guys? Gila sih. Itu mukanya mirip kayak Ogo-Ogo. Ya ampun. Itu bener. Itu raksasa Bianca. Bianca. Kamu keluar dari rumah cepetan. Iya. Satria. Aku denger suara nenekku teriak. Astaga Satria. Tolong nenek aku jadi aneh. Oh my god. Jadi Bianca ini ngeliat neneknya guys. Dan neneknya ini ada di dalam rumah. Oh my god. Muka neneknya aneh guys. Lihat, lihat. Lihat. Mukanya gak ada mata guys. Cuma kayak mulut gitu besar. Kebel lagi itu terus kebuka guys. Gila, gila. Ini serem banget sih. Bianca lari cepetan. Wah bahaya ini bang. Bahaya ini si Bianca. Aku, aku sekarang sembunyi di dapur. Itu nenek aku kenapa ya? Tiba-tiba mukanya jadi kayak monster. Satria tolong. Kamu telepon polisi. Aku takut banget ini. Wah bahaya ini si Bianca. Udah ketakutan guys. Karena ngeliat neneknya mukanya kayak monster. Iya Bianca. Kamu tetap tenang ya. Cepetan saat. Aku denger suara langkah kaki tadi. Raksasa itu makin dekat ke arah aku. Astaga Satria. Tolong. Oh my god. Jadi dia ngedenger lagi ada suara langkah kaki raksasa guys. Oh my god. Itu di. Diremas lehernya Bianca guys. Ini mirip kayak monster guys. Apa mungkin ini monster yang merasuki Ogo-Ogo guys. Menurut kalian ini. Ini roh jahat sih guys. Ini monster. Ini bahaya banget sih. Bianca. Bianca. Lari. Aku berhasil lari Satria. Itu monster masih nyari-nyari aku. Mukanya mirip kayak Ogo-Ogo yang aku liat di perayaan tadi. Wah kata si Bianca. Mukanya mirip kayak Ogo-Ogo yang dia liat di perayaan tadi guys. Bianca. Kamu harus keluar dari rumah itu. Cepetan. Astaga Satria. Tolong. Waduh ini kenapa lagi nih guys. Ini bahaya banget. My god. Itu muncul. Gila. Itu muncul lagi. Monster guys. Ini kata si Satria. Itu dia percaya kalau. Dia bilang kan. Kalau di dalam Ogo-Ogo itu ada roh jahat guys. Ada monster. Kata si Satria guys. Apa mungkin ini monster yang ada di Ogo-Ogo guys. Dia keluar terus ngejar si Bianca. Mungkin aja kan. Bianca lari. Bianca. Bianca. Jawab aku. Kepala aku sakit banget. Satria. Tolong aku. Monster itu mirip Ogo-Ogo yang aku liat tadi. Dia membawa aku ke hutan. Wah gila. Si Bianca dibawa guys. Dibawa ke hutan. Ya ampun. Bianca. Kamu harus tenang. Polisi udah kesana. Mereka bakal nyelamatin kamu. Oh jadi si temannya ini udah ngelepon. Polisi guys. Dan polisi udah menuju kesana guys. Satria tolong aku. Disini banyak banget suara langkah kaki raksasa. Aku dilepas di hutan sekarang. Wah itu Ogo-Ogo ngelepas si Bianca di hutan guys. Bianca. Kamu harus lari. Keluar dari hutan. Coba kamu liat sekeliling. Kalau kamu liat ada cahaya. Kamu lari kesana. Oh jadi si Satria ini nyuruh si Bianca ini ngeliat. Kalau ada cahaya di sekeliling hutan. Lari kesana guys. Di belakang aku ada cahaya. Itu kayaknya lampu rumah. Lari ke arah sana cepetan. Oh jadi si Bianca ini ngeliat ada cahaya guys. Dan mungkin aja itu lampu rumah. Yang dari jauh guys. Keliatan. Astaga Satria tolong. Ada Ogo-Ogo aneh. Waduh si Bianca ngeliat ada Ogo-Ogo lagi guys. Satria tolong. Oh my God. Ini bener si Bianca ada di hutan guys. Dan ini gila. Oh my God. Itu raksasa guys. Raksasa aneh guys. Itu kepalanya mirip kepala tengkorak. Terus ada beberapa yang mengelilingi gitu guys. Wah gila ini bahaya sih guys. Ini bahaya banget sih guys. Bahaya sih ini guys. Lari Bianca. Bianca lari cepetan. Aku berhasil lari Satria. Ini aku lagi sembunyi. Disini. Disini banyak banget Ogo-Ogo. Mereka hidup Satria. Wah gila Ogo-Ogo nya hidup. Kata si Bianca guys. Ya ampun. Bianca. Dengarin aku. Kalau udah aman. Kamu langsung lari ke cahaya yang kamu lihat tadi. Kamu harus keluar dari situ. Iya. Ini udah aman. Aku keluar sekarang. Wah Bianca mau keluar nih guys. Ya ampun Satria. Tolong. Ogo-Ogo nangkap aku. Ogo-Ogo nangkap aku. Lari Bianca. Bianca. Kamu harus berusaha lepas. Bianca. Satria. Tolong. Aku mau dimakan Ogo-Ogo. Satria. Tolong. Oh my God. Katanya dia mau dimakan Ogo-Ogo guys. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bener. Ini. Astaga dimakan guys. Mulutnya kebuka. Oh my God. Si Bianca gak selamat guys. Dimakan Ogo-Ogo guys. Keesokan harinya. Polisi pun mencari Bianca di dalam hutan. Dan anehnya polisi tidak menemukan Bianca. Tetapi polisi menemukan Ogo-Ogo. Dan pas dibuka. Di dalamnya terdapat banyak rambut Bianca. Oke guys. Itu tadi cati story seramnya. Dan gimana menurut kalian dengan cati story seram kali ini? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya. Kalau kalian suka dengan cati story seram kali ini. Bantu gue dong dengan like video ini. Subscribe channel gue. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya ke depannya. Gue bakal buat cati story yang lebih menegangkan lagi guys. Oke. Terakhir. Gue Arvan Dimoko. Gue pamit. Bye-bye.